Intro Halo guys, happy on the Jeep Today Pertama kali di tahun 2023 Dan kita lihat-lihat yuk Ada apa aja nih yang dipionir di Jeep Pada tanggal 3 Januari Let's go Oke guys, nih mobil yang pertama Mobilnya Om Budi Jadi Om Budi ini dokter Dan tergabung dalam klub yang namanya tuh Mad Dogs Mungkin buat kalian yang udah pernah tonton video Youtube kita Aku juga udah pernah review untuk mobil ini Kita kalian bisa cek-cek aja deh di branda kita tuh Video Mad Dogs ini nih Mobilnya Om Budi Yang gimana nih Rajin banget Untuk adventure dan overland Pastinya buat jalan-jalan jauh Kalau kalian bisa lihat secara sekeliling Ini lampunya banyak banget Spion aja pake lampu Gokil Depan light bar Dan ngomong-ngomong soal lampu Jadi Om Budi dateng disini Benerin juga Lampu DRL-nya tuh sempet mati Gitu Jadi kita benerin Sekaligus Tadi ada service juga Nah aku juga mau ingetin Sekali lagi nih guys Aku gak bakal Bosen-bosen ingetnya kalian Ganti oli Tune up Karena kalo enggak Itu bakalan Mempengaruhi Performa dari kinerja Mesin kalian Dan aku juga mau ingetin nih Sperpat itu Harganya Ada yang murah Ada yang mahal Cuman Better lah kalian ganti yang Murah-murah dulu Kayak tune up biasa aja Cuman ganti oli Ganti busi Gitu kan perlu banget tuh Filter-filter Pastinya kan Itu menunjang Performasi mesin Dan memperpanjang umur Dari Jeep JK anda Coba kalian hitung deh Sekarang tahun 2023 Mobil Jeep JK kalian Mungkin rentan Usianya tuh Dari 2013 Kalo enggak 2015-17 Gitu kan Ya hitung-hitung lah Udah lumayan Udah hampir 10 tahunan lah Wajib banget kan Dicek-cek mesin-mesinnya Sile-sile packing-packingnya tuh Perlu dicek juga Dan yaudah Kita liat Mobil yang Satunya lagi nih Ini ada mobil Om Ferry Nih Badass Mantep ya ini Tampilan konsepnya Dia Stubby Dan I am to fire Buat bumper depannya Ini masih ready nih Di Pony Jeep Buat kalian yang pengen Modelnya kayak gini Ini udah jarang banget Yang pake nih Model-model konsep kayak gini Untuk fendernya Dia pake dari Polison spider Nah guys Karena om Ferry ini Udah pake ban Ukuran yang besar Ini ukuran 39 Itu akan mempengaruhi Oke guys Pake smithy build Fendernya XRC Side stepnya XRC Dan untuk bagian frame kaca depan Emang dia bukan XRC smithy build Karena smithy build gak keluarin Tapi pakai model fab force Dan Ada talinya Ada lam raisernya juga nih Ya untuk penunyang Hobinya Om Devi Jadi Om Devi dan anaknya ini Hobi banget nih Masuk-masuk ke hutan Off-road Dan Ini aku sedikit kasih bocoran nih Mobilnya disini tuh Dari tahun kemarin Udah sebulan lebih Kenapa gak Selesai-selesai Ya Kita masih setting-setting Di bagian kaki-kakinya Karena kemarin waktu dateng tuh Di towing Masih Gini nih Chamber Bannya Bannya chamber Jadi ada kerusakan di bagian gardan Dan komponen kitnya Jadi Yang pertama kita lakuin tuh Kita reinforce gardannya Kalian bisa contoh Ini salah satu Reinforce Di Peony Jeep Biar gardannya makin kuat Jadi kalau kalian gak mau upgrade Ke gardannya heavy duty Ada solusi lain Di reinforce aja Kayak gitu Model-modelnya nih Rough country Style Karena modelnya emang Hampir sama Kayak rough country tuh Dan Ini masih kita gantung Kita masih setting buat lockernya Kemarin lockernya masih nyangkut guys Jadi Ya itulah Namanya modifikasi Namanya juga penunjang off-road Pasti semua kaki-kaki Sangat detail Dan diperhatikan Karena kalau gak nih Wah Bisa berantakan Nanti pas main Locker yang udah ngunci Tapi di bawahnya gak ngunci Nah itu berbahaya banget kan Yang ada ntar malah nyusahin Untuk lip kitnya Kurang lebih Om Devi ini pakai Lip kit 3,5 inch Dari IAV Karena paketan IAV Itu udah sama Shock Bill stand Ini reservoir adjustable Biasanya kalau design yang single itu Di 2,5 inch Yang udah kayak gini Itu 3,5 inch Tapi armnya jangan lupa Diperkuat Ini pakai Terafrag Alpine Walaupun yang short Tapi dia adjustable Jadi untuk adjustable sendiri Ini tuh masih fit 0-6 inch Jadi buat kalian yang mau lip kit 6-6 inch juga Masih bisa pakai armnya guys Masih bisa digestable Dipanjangin Itu fungsinya adalah Untuk membenarkan Sudut-sudut yang berubah Akibat Peninggian body Atau kita bilangnya Yang sering akrabnya itu Lift kit Gitu guys Lift up sih sebenarnya Cuman kenapa orang bilang Lift kit Mungkin sepaket kali ya Gitu Dan link swiber juga diganti Ini pakai yang adjustable juga Ini dari synergy Ball join juga nanti Diganti lagi Pakai yang Terafrag Terus ya Masih banyak banget nih Mobil Om Devi Kita ke mobil yang di ujung Let's go Oke guys Jadi ini mobil Om Taufik Kalau udah tau lah ya Ini mobil yang sering off-road Bareng si Yonir Gip Mantap banget Tapi kalian juga baru lihat Yang pertama kali Tampilan dari mesin mobilnya Om Taufik ini Nih guys Seru banget Dan ini banyak banget Kabel-kabel yang Semeraut disini Jadi sekarang Om Taufik selain ganti oli juga Yaitu service Karena penggunanya Setiapin gue off-road Karena kalau di WA tuh Tanya di grup Om lagi dimana Om Lagi off-road Om lagi dimana Om Lagi off-road Kalau gak tiba-tiba Ngirimin video off-road Dia Ini Om Taufik nih Jadi Intek udah ganti Pakai Intek Injen Kenapa dia pakai Intek Injen Karena Kalau aku ngobrol sama Om Taufik tuh Jawabannya Karena dia Filternya gak usah Beli-beli terus Gampang dibersihinnya Terus snorkel juga kan Dia udah pakai dari Injen Ada juga Aki Optima Yang kuning Ada aux beam Ada kompresor juga Dan Ada satu yang spesial Cuman Bentar ya Tunggu semua beres Kita kasih tau Apa yang spesial Dari mobil Om Taufik Dan Kalau kalian pengen upgrade Kayak gini juga nih Bumper AFC Bumper AFC Tubless Tapi pakai 8274 Custom guys Bisa juga Dipionir Gip Dan Yang spesial lagi Dia punya tabung Wasser Ataupun bisa bilangnya Tabung pendingin Untuk Windnya guys Karena itu berdasarkan pengalaman dia Yaitu pada saat main di Halimun Gitu ya Kan Kalau kita gak tembusnya Halimun Dia datang lagi Minggu depannya Jadi tembus Tapi ada kerusakan Di bagian Talinya Dia bilang talinya putus Gitu Dan Windnya tuh panas Karena talinya track di Halimun tuh Ngewind seru Ini ada semprotannya sendiri Kayak semprotan weeper gitu Biar si mesinnya itu gak panas Atau boleh di dalam Pokoknya mantep deh Om Taufik Gokil emang Jadi Selain ini juga Nih Di bawah tuh Ada drive shaft Drive shaft dari Yukon Yang pastinya Heavy duty Ini buat performance Replacement Nih barangnya kayak gini Ini original Amerika guys Jangan lupa Pioneer tuh Salah satu dealer internasional Resminya Yukon Jadi kalian kalau mau cari-cari Barang-barang Yukon Bisa ke Pioneer Kita bisa jamin 100% Original Nih Kalian bisa lihat Untuk Drive shaft Bilangnya apa ya Kopel Kopel Atau propeller Ini bisa kayak gini juga Ini kalau bisa lihat nih Ini dia Sudut-sudutnya Bisa main kiri-kanan Bisa main atas-bawah Jadi Flexible Aduh pake cross-join juga nih Bukan yang U-join Ini cross-join modelnya Seperti ini Cuk bagian tengahnya Kita intip sedikit ya Nah beda Dari yang Standar Tabungnya Diameternya Dia lebih besar guys Itu Dan di bagian ujungnya juga Sama nih Tuh Dia main semua Jadi bener-bener Flexible Banget Ini drive shaftnya Mau dipasang Emang bagian depan doang Bagian belakangnya Enggak Kenapa? Karena Memang yang banyak bekerja Itu di bagian depan guys Jadi depannya Diganti aja Pake drive shaft Dari Yukon Gire and Excel Buat harganya Kalian bisa di Instagram aja ya Buat yang yang tanya Yang pasti aku kasih harga khusus Aman lah pokoknya Kalau itu mah Bisa cek juga promi-promi kita kan Di marketplace Dan yaudah Setelah ini Setelah selesai nih Kita lanjut ke mobil depan Terus aku kasih tau Ada yang spesial dari mobil on topik Let's go Guys Jadi ini mobilnya Om Rudy Priambada Kalau kemarin Dia udah dateng Hampir seharian lah Kita ngobrol di dalam tuh Sama Om Rudy Ini sekarang kita lagi benerin Cell crank shaftnya Dan Tadi sempet ada Nurunin juga kan Untuk transmissionnya Aku juga baru tau Ternyata Transmission Sebuah mobil jeep itu Gede banget Aku pikir Semana gitu Sekotaknya Tapi ini Gede banget guys Sudah kayak ikan Ikan kue kali ya Gedenya Ini kita lagi Angkat dulu nih Kalian baru liat kan Hydraulic kue ini jeep tuh Mantep juga ya Bannya bisa kayak gini Ini udah kayak Ini nih Quadratec Wih Kalau lagi review-review Kita bisa liat Sini Bagian kakinya Nah Aku juga mau kasih liat Dia kayak kakinya nih Longtire truckling Udah ganti Pake yang Sinergy Ini temen-temen Di bawah tuh Ada Ian Ada Jayenur Ada Mas Ardo juga Tuh lagi Lakukan Perbaikan Di bagian Transmisinya Kalau ditanya Berapa lama Jangan tanya Karena untuk pengecekan Kita harus full Secara detail Kalau buru-buru Itu Peran bagus lah Nah mungkin kalian bisa Ini juga nih Nanti kalian bisa Lihat Untuk modifikasi Om Rudy Pirambada Dia tuh modelnya Kewilang apa ya Gambot gitu guys Jadi modelnya Tinggi Tapi gede Gitu Jadi khas mobil jeep Banget lah ya Tinggi gede gitu Gak cungkring Gak cungkrang juga Dan Lampu-lampu juga banyak Ada dari Rigid Ada dari IPF Terus Headlamp juga udah berubah Wins juga Pake si pake warren Nih ban velg juga Udah diganti Dan Yaudah Selamat peonir Aku rasa itu aja sih Peony Jeep Today hari ini Mungkin buat ada penjelasan Yang kurang jelas Kalian bisa Demi Instagram aja Di At Peony Jeep Atau kalian bisa Whatsapp nih Di bawah sini 0822 11 101 101 Kalau kalian mau Check out Barang-barang kita Di online Bisa juga Ada marketplace Ada Tokopedia Bibli Bukalapak Terakhir kita ada di Shopee Official store semua Dan Yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Tontonin terus Video-video kita Jangan lupa di like Comment Subscribe Dan Di share juga dong Ketamu teman Yaudah Sampai jumpa di video berikutnya Dadah